Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi untuk kawan-kawan sekalian Bagaimana melakukan penilaian di Google Classroom Dengan memanfaatkan aplikasi Quizzes Aplikasi Quizzes sendiri merupakan sebuah aplikasi penilaian online Yang disediakan oleh kerusahaan Quizzes Yang mana di aplikasi Quizzes ini juga Terdapat fasilitas Google Classroom Dan sangat membantu sekali ketika kawan-kawan mau melakukan penilaian dari Google Classroom Dengan menggunakan aplikasi Quizzes Ya, sangat sederhana sekali Silahkan kita menggunakan browser ya Yang pertama kita buka Classroom Kemudian kita buka tab baru lagi Kita masuk ke Quizzes ya Kita masuk ke website Quizzes Ya, websitenya Quizzes.com Oke Nah, disini kita Jika kawan-kawan belum pernah menggunakan aplikasi ini Maka kawan-kawan harus mendaftar dulu Ya, harus registrasi dulu Menggunakan akun Gmail misalnya Boleh, silakan Kalau misalnya sudah pernah mendaftar Silakan langsung masuk aja Ya Saya masuk cepat dengan Google Ya, ini akun saya di Platform Quizzes Nah Yang pertama mungkin kita Sediakan dulu Bahan penilaiannya Bahan evaluasinya Kemudian kita Rakit Atau kita susun penilaiannya di Quizzes ini Kawan-kawan nanti pilih Bisa memilih buat Quizz baru Ya Kemudian Tinggal next aja Sampai Kawan-kawan Menyusun soal ya Mengetik soalnya Disini saya tidak mempraktikan Bagaimana membuat soal Untuk Videonya juga bisa lihat di deskripsi ini Bagaimana memanfaatkan aplikasi Quizzes Untuk penilaian Baik itu Kelas daring Maupun Kelas luring Ya Saya langsung aja Membuka Bang soal saya Disini Ada fasilitas Quizzes Nah Ini semacam Bang soal ya Bang soal ini Maksudnya Soal-soal yang pernah Kita uji Atau kita buat Dan masih tersimpan Saya mencoba ini ya Ya ini Soal ulangan harian Ya Soal ini kita bisa Uji langsung ke Google Classroom Tonton Jadi Untuk Membuat sebuah pembelajaran Virtual Virtual Melalui kelas virtual juga Seperti Classroom itu menarik Kita bisa Mengcombine dengan beberapa aplikasi yang Tersinkron dengan Google Classroom Salah satunya adalah Quizzes Nah bagaimana caranya kita Mengcombine Quizzes Dengan Google Classroom Ya otomatis Pertama Tonton harus punya Kelas dulu Kelas di Google Classroom Setelah itu Registrasi lagi Di Quizzes Dan silahkan Soalnya Dirakit di Quizzes Ya Kenapa Saya senang sekali Dengan Quizzes Karena memang Quizzes ini Menarik Dan menantang Dan bahkan Menyaksikan Bagi siswa ketika Menyelesaikan penilaian Ya Dan juga Satu kelebihan Quizzes Juga yang saya temukan Quizzes ini Mempunyai Satu fasilitas Semacam Laporan Hasil Penilaian Atau yang Dalam Administrasi guru Sering disebut dengan Analisis hasil belajar Secara otomatis Disamping kita Mendapat nilai Hasil pekerjaan Dan siswa Secara otomatis Juga Kita juga Mendapat laporan Hasil belajar Siswa Atau analisis Hasil belajar Yang bisa Kita download Atau Di Apa Diunggah Dalam bentuk Format Excel Dan kemudian Kita bisa mencetak Menjadi administrasi Kita Dan ini Sangat membantu Sekali Kawan-kawan Ya Oke Bagaimana Kita Menggabungkan Quizzes Dengan Google Classroom Setelah Soal kita Buat Seperti ini Ini soal-soal yang saya buat Ya Ada 20 pertanyaan Semuanya Pilihan ganda Ya Di samping pilihan ganda Disini juga Ada Ada pilihan Jawaban sikat Kurayan Apa Menjodokan juga Ada Silahkan Nanti Digunakan Fasilitasnya Contoh soal saya Ini adalah Pilihan ganda Semua Oke Jika sudah Selesai Kawan-kawan Merakit soal Seperti ini Kemudian Kawan-kawan Bisa Pilih Jadikan PR Ya Jadikan PR Ini Artinya Soal ini Dikerjakan oleh siswa Dalam waktu yang cukup lama Ya Jadi Kalau misalnya kawan-kawan mau ini live langsung Maka kawan-kawan pilih Disini ya Ya Disini main langsung Ya Main langsung Atau bisa Sebelum di uji Kita latihan dulu Lihat review ya Hasilnya Seperti apa Nanti pilih yang Tombol hijau ini Latihan Oke Disini saya ingin Mempraktikkan Bagaimana kita main langsung Melalui Google Classroom Berarti Kita pilih Main langsung Ya Kemudian Disini Kita ada Pengaturan Yang harus kita atur Misalnya Ini saya pilih Klasik ya Kemudian Tidak ditugaskan Untuk setiap Kelas Nah Disini Sendiri Kawan-kawan Di kuisis sendiri Ini ada Fasilitas kelas Juga sebenarnya Ya Ini ada kelas Kita bisa buat kelas Juga disini Tapi karena Kuisis ini Orientasinya Hanya untuk Penilaian Ya Penilaian Semacam Kuisis Semacam Polling Ya Tapi kalau Untuk pembelajaran Platform lengkapnya Itu kita nanti Menggunakan Google Classroom Kita disini Hanya Mengkumpainkan Menggabungkan Aplikasi Kuisis Dengan Google Classroom Oke Kemudian Ada Pengaturan Juga Disini Ada peluang Beberapa Murid Dapat Mengerjakan Kuis ini Nah Oke Hanya Ada peluang Berapa kali Ya Artinya Setelah Mereka Menyelesaikan Satu Soal Sampai Soal Selesai Apakah Mau diberi Ruang lagi Untuk mereka Mengulang dari awan Nah disini Nanti dipilih Kalau tidak Tidak Kemudian Pengaturan Kebawah Ini Ya Waktu Penguntungan Waktu mundur Setiap pertanyaan Aktif Ya Kemudian Tunjukkan Papan Peringkat Ini aktif Ini semacam Kompetisi Ya Kalau kita aktifkan Ini nanti Semacam Kompetisi Ketika mereka Menjawab Setiap soal Mereka Akan tahu Mereka Jawaban itu Benar Atau Salah Kemudian Mereka Berada Di Peringkat Mana Dari Teman Teman Mereka Yang Lain Ya Kemudian Pertanyaannya Diacak Ya Diacak Kemudian Pilihan Jawaban Juga Diacak Oke Kita setujui Pertanyaan Redemption Atau Penebusan Ini artinya Memungkinkan Siswa Untuk Mencoba Kembali Beberapa Pertanyaan Yang Salah Ya Kalau ini Misalnya Diizinkan Silahkan Kalau Tidak Maka Kita Matikan Ya Kemudian Perlihatkan Meme Meme Itu Semacam Ini Semacam Iklan Yang Karena Ini Kita Gunakan Yang Versi Gratis Nah Versi Gratis Nanti Ada Iklan Iklan Jedah Sekitar 2 Detik Setiap Menyelesaikan Soal Jika Sudah Kawan Kawan Lanjutkan Oke Nah Ini Ketika Kita Memilih Mulai Maka Quiz Ini Akan Akan Mulai Akan Mulai Berarti Disini Ada Fasilitas Atau Berbagi Melalui Nah Karena Kita Ingin Link Quiz Ini Juga Masuk Secara Otomatis Di Classroom Kita Maka Saya Sarankan Jangan Mulai Ya Kalau Mulai Berarti Kawan Kawan Harus Mengirim Kode Ini Kode Join Ini Kesiswa Tanpa Harus Masuk Ke Google Classroom Ya Tapi Ini Kan Kita Mau Combine Quiz Dengan Google Classroom Maka Kita Memilih Berbagi Melalui Ya Ini Ada Beberapa Fasilitas Ada Microsoft Teams Ada Google Classroom Dan Sebagainya Ada Canvas Sikologi Twitter Remind Juga Ada Ya Disini Saya Berbagi Dengan Google Classroom Nah Kemudian Secara Otomatis Nanti Jika Akun Yang Kawan Kawan Gunakan Di Quiz Dengan Akun Yang Kawan Kawan Gunakan Di Classroom Ini Sama Maka Secara Otomatis Kita Akan Masuk Ke Classroom Kita Kalau Misalnya Berbeda Pasti Kita Diminta Login Dulu Untuk Masuk Ke Classroom Kita Nah Ini Kan Sama Disini Saya Menggunakan Email Yang Sama Kemudian Di Classroom Juga Sama Berarti Saya Tidak Perlu Login Oke Mau Diuji Di Kelas Berapa Soal Ini Oke Saya Contohkan Ini Kelas Ini Saya Centang Nah Kita Beri Nama Tugas Ini Pada Siswa Saya Bisa Ketik Disini Misalnya Penilaian Harian Satu Apakah Mau Dijadualkan Ya Kalau Tuan-tuan Mau Jadualkan Silahkan Sekarang Boleh Live Ya Ataukah Nanti Tanggal Berapa Ya Oke Ini Ini Sampai Jam Berapa Misalnya Ini Tanggal 20 Juli Sampai Jam Berapa Nanti Dipilih Misalnya Sampai Jam 12 45 Ya PM Oke Seperti Itu Ya Contohnya Ya Seterusnya Kita Pilih Selanjutnya Oke Ini Proses Terhubung Dengan Google Classroom Ya Kita Melihat Di Classroom Kita Di Kelas Tadi Nah Disini Nanti Ditugas Ya Ditugas Kelas Ini Disini Belum Muncul Ya Belum Muncul Kenapa Belum Muncul Karena Tadi Disini Saya Menjadwalkan Nanti Pada Tanggal 19 Nah Itu Kalau Kita Menjadwalkan Kalau Misalnya Kawan Kawan Mau Live Langsung Saya Ulangi Ya Bisa Kawan Mau Live Langsung Berarti Disini Langsung Aja Pilih Kelasnya Ya Penilaian Harian Satu Contoh Ya Untuk Jadwalnya Ini Pilih Kapan Game Ini Dimulai Nah Kawan Kawan Pilih Sekarang Jadi Langsung Live Setelah Kita Menyetujui Pengaturan Ini Maka Game Ini Akan Mulai Tersinkron Dengan Google Classroom Kita Kita Menunggu Ya Oke Kita Lihat Di Classroom Kita coba ayo semuanya ada tugas ya ini tugas kuisis kuis ya Nah nanti siswanya masuk dulu ke classroom dan apa join dari classroom kemudian nanti setelah semua masuk tonton silahkan pilih mulai ya Nah ketika kita memulai makas seluruh siswa akan berkompetisi di sini di sini masih menunggu pemain bergabung dengan game karena belum ada siswa yang masuk Oke sangat sederhana demikian yang bisa saya bagikan silahkan dipaktikan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh